Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman yang sudah mempunyai channel youtube saya kembali lagi di channel youtube keluarga mersi 42 hari ini saya mau ajak teman-teman untuk panen-panen sayuran yang ada di kebun belakang rumah ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman oke pertama kita mau panen terong teman-teman ini terongnya sudah lumayan besar buahnya ini buahnya sudah lumayan besar ya teman-teman walaupun pohonnya cuma segini ini terongnya teman-teman bukan hanya di satu pohon tapi masih banyak lagi ikuti ya videonya sampai selesai dari pohon sekecil ini ada banyak sekali buah terong teman-teman bisa kita petik sekarang hari ini kita panen banyak sekali terong teman-teman bagian sini juga ada teman-teman ini enak sekali kalau digoreng terus dimakan pakai sambal untuk sambalnya sendiri kita akan petik cabai dari kebun kita sendiri yang sini juga ada teman-teman nah selesai kita panen terong kita lanjut mau petik gambas buahnya lumayan besar ya teman-teman ini enak sekali kalau dimasak bening terus dicampur sama laksa kemudian ditabur bawang goreng lanjut masih ada satu lagi teman-teman ini hanya dari satu pohon ya teman-teman tapi bisa menghasilkan buah terus menerus setelah itu kita mau panen pacoy pakcoynya tidak banyak teman-teman tapi saya masih punya banyak lagi bibit pakcoy jadi setelah dicabut kita bisa tanam lagi ini pakcoynya subur-subur sekali teman-teman dan hanya saya tanami di pot dengan ukuran seperti ini mungkin bagusnya kita potong saja ya teman-teman ini akarnya biar tanah-tanahnya yang di pot ini tidak ikut ke bawah di dalam wadah aduh kuras sekali teman-teman oke lanjut banyak sekali pakcoynya teman-teman jangan salvok sama ketawa anak saya untuk dua hari ke depan kita sudah bisa konsumsi sayur dari kebun sendiri teman-teman tidak perlu lagi beli sayur nah ini daunnya seperti ini teman-teman karena memang sayur itu menanamnya secara organik tidak pakai pesticida tidak pakai pupuk kimia jadi maklumin saja jika tanamannya seperti ini sayur-sayurnya seperti ini ya teman-teman kita punya banyak sayur hari ini teman-teman inilah keuntungan kita berkebun bisa makan sayur secara gratis sudah perlu beli lagi bisa menghemat uang belanja juga ya teman-teman di bagian sana cabai banyak sekali teman-teman setelah kita petik pakcoy kita akan petik cabai banyak sekali teman-teman banyak sekali kita punya hasil panen hari ini ini dari pekarangan rumah saja teman-teman bisa sudah kita punya sayur sebanyak ini aduh agak ribet teman-teman karena panennya hari ini sendirian sudah tiga macam sayur ya teman-teman ada pakcoy gambas dan juga terong lanjut kita petik kangkung aduh kangkungnya banyak sekali teman-teman ini sudah lumayan tua ya kalau sudah lama ini kita tidak petik-petik kangkung jadi kangkungnya sudah mulai merambat teman-teman sekali tarik saja seperti ini terima kasih 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 tanamannya tidak terlalu subur teman-teman karena memang saya tanamnya secara organik Jadi hasilnya juga seperti ini Banyak sekali teman-teman Kita punya banyak sayap rangkung hari ini Dan ini hasil panen kita hari ini Bisa hampir satu gerobak teman-teman Setelah ini akan saya Bersihkan Dibantu sama Sepupu saya Ini kita akan bersihkan semua sayuran Yang tadi kita panen di kebun belakang rumah Ikuti videonya sampai selesai Ya teman-teman Dan ini hasil panen kita hari ini Terima kasih teman-teman Sudah mampir di channel youtube saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh